Baru-baru ini, penyanyi kawakan tanah air Melikus Law menjalani operasi bariatrik. Operasi bariatrik sendiri merupakan pembedahan yang dilakukan untuk membantu menurunkan berat badan. Operasi ini biasanya dilakukan pada penderita obesitas yang sulit diatasi dengan diet dan olahraga saja. Operasi bariatrik ini juga bertujuan untuk membatasi jumlah makanan yang ditampung oleh lambung atau mengurangi penyerapan nutrisi diusus halus. Pada Senin 18 Juli 2022, Melikus Law telah menjalani operasi tersebut dengan lancar. Pendilik dari uanggahannya di Instagram, Melik tampak membagikan video saat dirinya hendak menjalani operasi dan sesudah operasi. Rupanya terdapat momen lucu seusai istri Anto Hood itu menjalani operasi. Saat itu, kondisi Melikus Law tampak berbaring lemas dan masih terdapat efek dari obat bius. Kondisi setelah operasi bariatrik membuat Melikus Law melantur ketika ditanya oleh sang suami. Saat itu, Anto menanyakan apakah pelantun lagu cinta ini mengantuk. Namun, Melikus Law justru menjawab pertanyaan suaminya itu dengan mengatakan bahwa dirinya lapar. Mengetahui respon sang istri, Anto Hood hanya tertawa kecil mendengar jawaban Melikus Law yang masih setengah sadar. Lebih lanjut, Melikus Law mengungkapkan kondisi tubuhnya masih beradaptasi dengan keadaan lambungnya yang baru dikecilkan. Namun, dia sudah merasakan dampak dari operasi bariatrik yang baru dilakukannya itu. Ia mengaku rasa lapar mulai terkontrol walau hanya mengonsumsi makanan ringan yang menahan untuk makan banyak. Rupanya bukan tanpa sebab Melikus Law menjalani operasi ini. Keputusannya mengambil langkah bariatrik karena bobot tubuhnya yang tak kunjung menurun setelah melakukan diet. Selain itu, faktor kesehatan juga menjadi alasan utama Melikus Law memilih menjalani operasi tersebut. Pasalnya, gula darah tinggi yang dialaminya membuat nasum makan sang musisi menjadi tinggi. Kini Melikus Law masih dalam tahap pemulihan selesai menjalani operasi bariatrik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.